5 Fakta Tias Mirasi Digugat Cerai Raiden Sujono Tuntut Harta Gono Gini Hingga Alasan Cerai Kabar Kurang Mengenakan Datang Dari Artis Tias Mirasi Wanita Berusia 34 Tahun Itu Resmi Digugat Cerai Sang Suami Raiden Sujono Setelah 4 Tahun Menikah Raiden Sujono Bahkan Telah Mendaftarkan Bugatan Cerainya Kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dalam Permohonan Talak Cerainya, Raiden Sujono Juga Menuntut Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Yang Menikah Pada Tanggal 8 Juli Tahun 2017 Itu Akan Menjalani Sidang Perdana Pada Tanggal 16 Agustus Tahun 2021 Berikut 5 Fakta Tias Mirasi Yang Digugat Cerai Raiden Sujono Sebagai Mana Dirangkum Dari Berbagai Sumber 1. Diajukan Pada Tanggal 3 Agustus Tahun 2021 Kabar Raiden Sujono Yang Mengajukan Permohonan Cerai Tias Mirasi Dibenarkan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah Iya Benar, Kata Taslimah Ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu, Tanggal 4 Agustus Tahun 2021 Taslimah Menambahkan, Berdasarkan Data Yang Masuk Kepengadilan Cerai Talak Raiden Terhadap Pias Terdaftar Dalam Nomor Perkara 2663 PBT G Garis Miring 2021 Garis Miring Padot JS Taslimah Menyebut Raiden Meminta Kuasa Hukumnya Mengajukan Cerai Talak Lewat Ekot Atau Online Cerai Talak Didaftarkan Pada Tanggal 3 Agustus Tahun 2021 Ucap Taslimah Dikutip Dari Arta Kota Dalam Gugatan, Taslimah Mengatakan Raiden Sujono Sebagai Pemohon Talak Dan Tias Mirasi Sebagai Termohon 2. Tuntut Harta Gono Gini Masih Menurut Taslimah Dalam Permohonan, Raiden Sujono Juga Menuntut Pembagian Harta Bersama Alias Harta Gono Gini Saudara Raiden Mengajukan Permohonan Cerai Talak Dan Pembagian Harta Bersama Ucap Taslimah Harta Gono Gini Adalah Harta Benda Yang Diperoleh Secara Bersama Sejak Masa Perkawinan Taslimah Menambahkan, Harta Bersama Yang Digugat Adalah Harta Selama Raiden Sujono Dan Tias Mirasi Menikah Harta Bersama Yang Digugat Adalah Benda Bergerak Kata Taslimah Sayangnya, Taslimah Tidak Bersedia Menjelaskan Daftar Harta Bersama Raiden Sujono Dan Tias Mirasi 3. Alasan Perceraian Lantas Apa Yang Menjadi Alasan Raiden Sujono Mengajukan Talak Cerai Kepada Tias Mirasi Lagi-Lagi Pengadilan Belum Bisa Mengungkapkan Tentu Ada Alasannya Karena Tidak Ada Perkara Yang Diajukan Tanpa Alasan Tapi Apa Alasan Cerai Itu Nanti Saja Ujar Taslimah 4. Jadwal Sidang Rencananya, Raiden Sujono Dan Tias Mirasi Akan Menjalani Sidang Perdana Perceraian Mereka Pada Tanggal 16 Agustus Tahun 2021 Sidang Pertama Akan Berlangsung Tanggal 16 Agustus Tahun 2021 Kata Taslimah Sidang Perdana Akan Mengagendakan Pemeriksaan Berkas Dan Melakukan Upaya Mediasi Baik Raiden Sujono Maupun Tias Mirasi Diharapkan Hadir Ke Ruang Sidang Saat Sidang Perdananya Itu Digelar Saat Sidang Perdana Pihak Pemohon Cerai Dan Termohon Wajib Hadir Ucap Taslimah Pemohon Cerai Raiden Sujono Minta Diberi Izin Membacakan Ukrat Talak Di Depan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan 5. Kisah Cinta Raiden Sujono Dan Tias Mirasi Diketahui Tias Mirasi Resmi Menikah Dengan Raiden Sujono Di Klataran Cilandang, Jakarta Selatan Sabtu, Tanggal 8 Juni Tahun 2017 Keduanya Melangsungkan Akad Nikah Kira-Kira Pukul 11.55 Waktu Indonesia Barat Akad Diawali Dengan Pembacaan Surat Al-Fatihah Dan Beberapa Ayat Al-Quran Dengan Maskawin Berupa Logam Mulia 8 Gram Usut Punya Usut Tias Mirasi Telah Mengenal Sosok Raiden Sujono Sejak SMP Namun Mereka Bukan Teman Satu Sekolah Selama 4 Tahun Menikah, Kehidupan Rumah Tangga Tias Mirasi dan Raiden Sujono sangat harmonis Nyaris tak terdengar kabar miring dalam rumah tangga pasangan ini Namun di Instagram Tias Mirasi hanya ada beberapa foto bersamanya dengan sang suami Terakhir Tias Mirasi mengunggah foto bersama Raiden Sujono saat merayakan Ibu Kitri 2021 Pemain film Air Terjun Pengantin Tersebut juga menyisakan satu fotonya bersama Raiden Sujono Saat Merayakan Ulang Tahun yang ke-33 Tahun Lalu Terima kasih telah menonton!